Inna kawali yukul khair wa mutafadzilim bukul khair Madrasah Sanawiyah Al-Insani melakukan penggalangan dana dengan cara menggelar tablik akbar selasa malam lalu Acara ini juga dimeriahkan dengan melelang kue yang disumbangkan oleh warga sekitar MTS swasta Al-Insani yang berdiri sejak tahun 2014 ini hanya memiliki satu ruangan kelas yang digunakan untuk kelas 1 Sedangkan kelas 2 dan 3 meminjam ruangan TPA Tratau dan bekas kantor PKK Jumlah ruangan yang terbatas ini dinilai tidak mampu menampung jumlah siswa MTS Al-Insani Tratau Yang saat ini berjumlah 76 siswa dengan 18 orang guru Kepala MTS Al-Insani Desa Tratau kecamatan Jaro Ahmad Mansur mengatakan Hasil dari penggalangan dana ini diharapkan dapat membantu pembangunan lahan parkir serta satu lokal kelas Yang kegiatan hari ini yaitu kegiatan tablik akbar Di dalam tablik akbar ini ada kegiatan pengenalan terutama MTS kami MTS Al-Insani Dilanjutkan di dalamnya pencarian dana untuk pembangunan MTS Al-Insani dan keperluan guru dan lainnya Tablik akbar serta penggalangan dana ini akan kembali digelar di tahun depan Selain untuk menggalang dana Juga untuk memperkenalkan MTS Al-Insani kepada masyarakat Jaro dan sekitarnya Berlian Dirahman, Norman Cah, TV Tabalong melaporkan